Sumbar memiliki kekuatan dalam budaya berpantun. Ini menjadi salah satu pendorong untuk menggelar lomba selain untuk memeriakan HPN 2018. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Taufik Effendi, dalam peluncuran pelaksanaan lomba pantun di Padang. Selain peserta dari unsur wartawan, lomba pantun ini juga akan melibatkan siso SMA, SMK di Sumbar. Gubernur Sumbar Irwan Proyuno dalam kesempatan yang sama menyebutkan kegiatan tersebut memiliki arti penting untuk membudayakan pantun dalam lingkungan masyarakat. Dengan momen HPN, tidak hanya peserta dari tingkat SLTA, tapi juga wartawan juga boleh ikut berpartisipasi dengan menghasilkan pantun secara spontan. Pada saat pelaksanaan lomba yang sama pada beberapa waktu yang lalu, sebanyak 800 orang peserta yang mengirimkan pantun dengan jumlahnya mencapai 12.000 pantun dalam waktu 2 minggu. Diharapkan hal serupa juga akan terjadi pada saat festival pantun spontan yang akan dilaksanakan dalam rangka HPN yang juga diikuti para wartawan se-Indonesia. Untuk mengikuti lomba pantun tersebut, peserta dapat mengirimkan 10 pantun karya sendiri ke email panitia, dinaskebudayaan.go.id. Seleksi awal akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Desember 2017 hingga 15 Januari 2018. Isi pantun harus berkaitan dengan dunia pers umumnya dan atau HPN khususnya. Harus membuat kaidah-kaidah pantun, 4 baris, 2 sampiran, dan 2 isi, serta tidak mengandung unsur sahara dan politik. Pengumuman peserta yang lolos seleksi awal akan diumumkan pada tanggal 22 Januari 2018, yakni 17 peserta untuk kategori wartawan dan 17 peserta untuk kategori lomba pantun spontan tingkat SLTA. Final festival pantun dalam rangka HPN 2018 dilaksanakan pada 5 Februari 2018, di pentas HPN 2018 di Pantai Marolasa. Sebanyak 17 orang peserta yang telah lolos seleksi sebelumnya akan diseleksi oleh juri untuk membuat pantun secara spontan sesuai dengan tema dalam tempo 15 menit. Dewan juri dari lomba pantun spontan yang diadakan ini terdari dari unsur pers, akademisi, dan birokrasi, termasuk juga Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, yang telah ditetapkan sebagai juri kehormatan, karena kehebatan menghasilkan pantun spontannya telah diakui dunia dengan rekor muri. Yang lain juga ada permainan konsol. Wartawan se-Indonesia kita ajak untuk berpantun melalui festival dan disuruh hari. Ini perjuannya untuk membudayakan masyarakat kebudayaan dan peluangnya ada pada saat HPN itu sebetulnya. Ya kita bagi, yang pertama kan ini dalam rangka HPN. Tentu memang ini adalah helaknya para wartawan. Kategori pertama adalah antar wartawan dan se-Indonesia. Lalu kategori kedua antar visu ASFIA. Ini sebagai kelanjutan. Lomba pantun spontan antar visu ASFIA, sesuatu barat, entah ingin lanjut. Pak nantinya pantun yang menang akan diapakan? Kita yang jelas ada 17 orang ya, yang berarti kalau kali 10 kan ada 170 pantun yang terbaik untuk kategori wartawan. Dan ada 170 pantun yang terbaik untuk kategori siswa SDR. Berarti ada 340. Lalu mudah-mudahan nanti tanggal 5 Februari itu akan ada debutan. Jadi itu saja. Ada betul 2 atau apa Pak? Ya, tanggal 5 Februari saat nanti para finalis kita tampilkan. Insya Allah saat itu akan ada debutan. Bagaimana tindakan itu dari penerbangan penerbangan lainnya. Dari Padang, Budi Sunandar, AIN News melaporkan.